Sorotan lain, saudara ahli bedah vaskular dan endovaskular dunia bertemu pada gelaran simposium INAFAS ke-14 di Nusa Dua, Bali. Selama gelaran ini, seluruh peserta mengikuti diskusi tentang inovasi terobosan baru bersama jaringan para ahli bedah vaskular dan endovaskular. The 14th Indonesia Vaskular Conference digelar di Nusa Dua, Bali. Mengusung tema Building Bridges, Connecting Innovations and Expertise in Vaskular Health atau menghubungkan inovasi dengan para ahli dari bidang kesehatan vaskular. Bekerjasama dengan VWIN Foundation, Indonesia Vaskular Conference ke-14 kali ini dihadiri oleh 77 negara di seluruh dunia. Selama gelaran ini, seluruh peserta mengikuti diskusi yang penuh dengan inovasi terobosan baru bersama jaringan para ahli dalam bedah vaskular dan endovaskular. Dari gelaran ini diharapkan bisa membuat ahli bedah vaskular, endovaskular, dokter bedah umum, ahli bedah umum, hingga perawat di rumah sakit mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai teknologi dan trik operasi penanganan pasien, serta mengembangkan layanan ini di rumah sakit. Selain itu, dilaksanakan juga V-Help, yakni kegiatan baksos di RSPTN Universitas Udayana. Acara ini memberikan perawatan gratis untuk 100 pasien, dan juga masterclass untuk skleroterapi, pengobatan vena, kompresi, dan pengenalan alat endovenus. Acara ini berkolaborasi dengan dokter profesional, baik nasional dan internasional. Konferensi inapas yang ke-14 ini sangat fenomenal karena berkonjungsi atau berkolaborasi dengan VWIN internasional yang dihadiri oleh 77 negara dari seluruh dunia. Permintaan rumah sakit dengan vaskular dan endovaskular di Indonesia ini cukup tinggi. Pengobatan bedah vaskular pada penyakit diabetes pun masih ditanggung BPJS dengan teknologi yang digunakan untuk memudahkan proses bedah. BPJS hanya menanggung, hanya menanggung, bukan belum preventif saat ini, hanya pengobatannya. Dan hanya yang ada beberapa terapi daripada penyakit penanyi saat ini belum ditanggung oleh BPJS, misalnya pemakaian, kompresi stocking, obat-obatan untuk memingkatkan kualitas hidup, kualitas daripada venanya setiap orang. Itu belum ya, tapi kalau untuk operasi atau tindak intervensi, umumnya sudah tidak dapat di cover oleh BPJS. Sementara itu, Ketua Indonesia VENOS Forum mengatakan, selain penyakit diabetes pada kaki, dalam pertemuan ini juga dibahas terkait dengan penyakit kaki bengkak atau trombosis vena dalam. Penyakit trombosis vena dalam biasanya gejalanya adalah pembengkakan yang terbentuk di vena dalam, yang umumnya terjadi di bagian kaki. Presiden of VWIN Foundation menyatakan VWIN Indonesia terdiri dari dua kegiatan, yakni VHELP, yang diadakan pada tanggal 22 sampai 23 Oktober di Rumah Sakit PTN Udayana dan dilanjutkan dengan World Congress pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 2024 di Nusa Dua, Bali. Tim Liputan, Kompas TV, Badung, Bali.